ya ini guys kejadiannya motor hilang jam 9 malam tepat di motor NMAX ini ya hilangnya disini nah ini tokonya Ahong nah jadi kejadiannya bos Ahong lagi di belakang belakang toko di lapangan bunuh tangkis di dalam tokonya hanya ada anak dan istrinya nah ini hilang disini dan disitu tukang ketoprak belum buka baru dateng menyaksikan hilangnya motor dibawa oleh maling ini guys kejadiannya TKP selamat menikmati selamat menikmati keluar lah dari situ kita kembali ke mobil terus parkir bang keluar ya kan udah gak mau dengar udah gak mau dengar bahau nih udah beda jalan kita kan terima kasih posinya peran saya itu buat menahanlah ini orang tua ini gimana akhirnya deal itu bang jadi bang siapa bang awang tanpa sepengatuan keluar uang cash apa terasur cash loh cash 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 saya juga gak tau juga nih kok tiba-tiba dia lari eh gak lari sih jalan ngasihkan uang itu sama s**t bang kok kasihkan sama dia ya dia kan rantarannya nanti jat bang tapi bang ini bang kalau gue begini caranya kita beda jalan dong bang terus gak ada guna saya ikut kesini ya udah s**t gak mau pusing dia bilang yang penting motor kembali gue aman permasalahan gak sampai kesini bang kalau gini caranya gak memutus rantai saya bilang kan ini kan harus harus diputus nih rantai seperti ini oke aman mainkan aja paksilan uang udah masuk sana tinggal nunggu unit tadi kan tinggal nunggu unit datang pas unit datang jadi sini yang bawah kan yang bawah nih dia bawa bawah langsung ke langsung ke bang Ahung kan dikira s**t udah keliru dikira uang kan ternyata jadi si politiknya si tersangka ini masukin lagi ke s**t jadi s**t s**tnya bukan si ini nih si tersangka nih jadi s**tnya ikut juga jadi ikut juga masuk ke kandang jadi mau adu dombal lah istilahnya kan orang sana kan orang sana intinya tadinya gak mau dikasih 6 juta mau nya berapa? mau nya 14 uset mau nya 14 jadi karena gak dibayar pun orang sana ngancam udah gua nanti datang dulu dimana share lo jadi politiknya si tersangka nih masuk lagi ke kemana? ke s**t 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 gitu karena pas kebetulan orang s**t kondisikan semua semua s**t jadi orang sana yang datang gak bisa itu ya si pelaku si pelaku ini terkurung terkurung disitu lu gak tau pelaku namanya siapa? gak tau gak tau orangnya benduk sih jadi udah dipotor dia sebetulnya kayaknya dia penadah ya? kalau pilihnya pernah ada bukannya yang malingnya langsung bukannya yang metik motel pernah ada jadi kalau menurut saya dia punya anak buah kalau anak buah ini dia udah dibawa di sektor masing-masing nih wilayah sini wilayah situ backupannya backupannya dia gitu kalau kalau piling saya sama bang s**t gitu iya jadi udah bedanya lah dibawa ke s**t maksudnya jadi dia cari aman cari aman dari pengejaran orang-orang nih yang dia kan harusnya bayar 14 dikasih 6 sama dia dia orangnya enggak tahu lah dia dia makan sendiri dia dipagi lagi tuh dia masuk nafas masuk kadangnya diambangkan di s**t orang-orang s**t sama yang jaga-jaganya udah kondisikan sama bang s**t buat ya buat nahan orang ini kadang jadi mobil masuk terus motor ngusul motor motor itu yang unit itu ngusul masukkan ke sana kita kejar berhentikan di situ jadi masuk ke situ orang-orang udah berbeda kebetulan kan udah pada di diterogasi ini kan nah udah udah sakit kepala katanya masalah enggak kelar duit hilang mudah bahas terang aja apa enggak tahu kan skenario kayak apa sebenarnya gini-gini loh jadi orang-orang itu yang banyak omongin di pihak kita iya di pihak kita jadi orang-orang gendut itu tadi sama yang satu itu jadi musuh kita lain jadi udah di interogasi benar-benar gitu nah sekarang sama s**t yang diusahakan uang yang 5 juta itu harus kembali terus 6 juta 6 juta harus kembali untuk nantok 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 lagi lagi depres berarti sama sama rumpu sama rumpu sama orang di sana oh s**t s**t kita tumpu bareng saja makanya kita balik kanan di s**t pokoknya s**t sama s**t 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 enggak terima aja tidak enggak terima kita enggak terima masalah istilahnya jerupi adukan jangan jerupi emang dia bawa motor ngebutar gue kira dia atau gue sampe gue ngeliatin siapin mau kemana tuh dalam prasian gue bilang gue udah nyampe 2 jam sehari baru ada info bahwa motor itu hilang dia lewat mana pokoknya arah ke Bogor lewat arco paling simuter ya gue enggak tahu lu ngeliatnya di mana di pombenci oh papasan enggak gue pas mau habis ngeci ini kan angin kan gue lagi berhenti ya gak perlu terasa buat arah dua motor trill berarti ya satu kayaknya salah satunya ada yang pakai motor metik pakai baju merah sama pendek ilang lagi di gang Mira kewek ilang lagi di tiap yang satu ilang banyak itu tadi kalau pilih saya gitu emang udah ditanam itu mah udah ditanam di gang Mira ini belah mananya ilang enggak tahu di gang Mira orang 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 lagi jajan orang nanya dalam saya nanya gitu doang semua ilang gimana tahu bicara ngapain ya jadi begitu kronologisnya dari yang membantu kita dari proses pencarian sampai ketemu lagi dan ini gue bersama yang punya bos ART Abang Racing Team toko aparel terengkap motor KLX motor KTM motor trail apapun juga nah waktu kejadian hilang posisi lu dimana dan jam berapa hilangnya dan motor dimana posisi hilang itu di depan toko nah kejadian hilangnya itu jam 9 malam posisi di gua ada di belakang toko lagi ngobrol sama keluarga eh lu lagi di depan toko kagak gua di belakang belakang toko terus pas ketahuan tuh ketahuan motor hilang itu bin gua telpon ini gua telpon motor siapa yang bawa tuh motor siapa yang bawa teriak-teriak wah pikiran gua udah kagak enak aja dah hilang dah ini motor karena motor di depan toko cuma ada satu kerep doang gitu itu jam 9 dah tuh udah ditelpon bini 9 tank nah upaya lu untuk pencarian itu pertama lu ngapain tuh gua langsung kejar si pelaku ke arah Bogor ke arah Bogor kejar sampai arah keuripan sendirian apa yang bisa berempat langsung kontak teman-teman iya langsung kontak teman-teman nyebar dah tuh gua bikin status gua bikin snap akhirnya rame lah kira rame ya alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari komunitas trail se-indonesia dan juga akun-akun buzzer se-indonesia alhamdulillah terima kasih banyak bantuan kalian sampai dengan ketemu kembali dan besokannya berarti lu dapet telepon dapet telepon dari sidik awalnya sidik 124 terus sidik itu pertama ngasih tau kenapa infoin itu barang dapet dari temannya oh dia sidik punya teman ngasih tau ke sidik ya ini motor lu bukan dik oh iya itu motor tim selia jauh akhirnya gua dikasih nomor kontaknya kasih kontaknya ya bang joni alhamdulillah bang joni terima kasih banyak bang joni itu yang menemukan motor beliau dan dia juga pemain bengkel atau sebarang aksesoris ya di di dikasi gitu terus jadi si malingnya ini nawarin ke joni atau bosnya itu itu kebetulan si bosnya bang joni itu nawarin unit bahwa itu bener-bener ada surat-suratnya jelas menurut bang joni murah banget ditawarin lu denger berapa itu 14 juta 14 juta itu murah banget dan akhirnya lu nyamperin dah tuh akhirnya dikip lah sama bosnya bang joni jadi skenario pura-pura mau beli lah bang joni gitu ya terus akhirnya lu samperin jam 1 siang gue udah jalan sama temen gue berdua ya terus akhirnya ketemu lah sama joni dan si penjual nego lah disitu ya jadi masalah negonya memang gue gak masukin atau gue gak jelasin karena banyak beresiko atau dalam arti gak pantas gue tampilin di video ini karena menyangkut banyak pihak jadi gak boleh dikasih tau yang jelas kehilangan motor trail dari kasusnya bang ahong ini mewakili dari motor-motor trail atau motor manapun juga ternyata ternyata ada komplotan atau sindikat atau penadah intinya jadi penadah ini punya sindikat boleh dibilang sejawa pulau jawa atau senasional atau khususnya kita bicara di di abode tabek atau di wilayah bogor ini punya tim untuk bahasanya itu metik metik motor curian dan ada penadahnya nah yang gue mau bahas atau yang gue mau kasih tau untuk para penonton kalian harus tetap waspada untuk menjaga motor kalian jangan sampai sembarangan naro atau lo tinggal jauh atau gak dikunci atau koncinya gak double setidaknya lo konci double untuk ditinggal jauh atau lo ya ya kalau bisa jangan ditinggal jauh kalau di tempat yang kurang aman menurut feeling lo kurang aman nah itu harus tetap waspada dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi di lain tempat di lain waktu dan kalian lebih tetap waspada dan juga sindikat pencurian motor ini akan terbongkar dengan secepatnya sehingga tidak ada lagi korban kehilangan motor intinya gitu ya Alhamdulillah motor kita kembali lagi ke pangkuan walaupun dekalnya udah dicopotin ada beberapa aksesoris udah dicopotin untuk menghilangkan mungkin untuk menghilangkan identitas motor tersebut gitu terima kasih yang udah pada nonton boleh tanya-tanya soal video tersebut asal jangan nanya-nanya masalah odading rasanya seperti anda menjadi iron man ya gimana sih odadingnya ikan rio makan tomat goblok untuk adio odading mengoleh rasanya anjing banget rasanya tuh anjing banget rasanya anjing banget ini dia yang ditunggu-tunggu alhamdulillah CRF124 kembali lagi walau tanpa dekal kembali alhamdulillah utuh jok depannya masih ada handgrip stang ada jok masih kenapot masih nah ini masih handguard gak ada bar padnya gak ada tapi stangnya masih sama semuanya sama cuma dekalnya udah dicopot habis semuanya dipretelin sama maling alhamdulillah masih milik masih rejeki terima kasih semuanya yang udah bantu infoin pantau seluruh daerah seluruh komunitas terima kasih banyak